Perhitungan kerugian pembangun negara itu boleh dilakukan oleh sejarah ini. Sidang prapera dilansah atau tidaknya penetapan tersangka mantan Inspektur Kabupaten Lampung Utara M. Erwin Syah kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Kota Bumi, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. M. Erwin Syah sendiri saat berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran program jasa konsultansi konstruksi di kantornya. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Muamar Asmar Mahmud Farik ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Sehari sebelumnya, PN Kota Bumi juga telah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak M. Erwin Syah sebagai pemohon. Adapun saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Kejaksaan adalah Rinaldi Amrullah. Ia sendiri diketahui berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam sidang tersebut, Rinaldi menjelaskan bahwa penghitungan kerugian uang negara dapat dilakukan oleh lembaga atau badan lainnya. Hal itu merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, keputusan itu tidak merubah undang-undang tentang BPK. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa hanya BPK lah yang menyatakan kerugian uang negara. Ia juga menyampaikan bahwa adanya pelanggaran administrasi memang layak didahulukan untuk mempertegas apa yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Memang terdapat kesempatan pengembalian kerugian negara yang termasuk sanksi administratif, namun hal itu tidak menutup atau menghapus adanya perbuatan melawan hukum. Sementara mengenai alat bukti yang digunakan, menurutnya hal itu masih sebatas pengumpulan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini penting untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan tersangka. Nantinya, pihak pengadilan lah yang akan menguji alat bukti tersebut. Perhitungan kerugian uang negara itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Namun, tidak berubah di mana undang-undang BPK menyatakan, hanya BPK lah yang menyatakan kerugian uang negara. Artinya dalam manipulation-nya, itu tetap dominik dalam BPK. Kuasa hukum MR Winsyah, Selamet Haryadi tetap berkeyakinan bahwa persoalan yang menimpa kliennya belum layak dibawa ke ranah pidana. Itu dikarenakan persoalan ini masih tergolong pelanggaran administrasi. Sebenarnya, kalau melihat keterangan-keterangan, administrasi semua. Belum masuk pidana. Benar. Dari Lampung Utara, rahmatteraslampung.com melaporkan.